jumpa lagi kan mancing bro kali ini kita bikin pelampung sederhana tapi mewah ini bro terus super sensitif ini bro karena ukurannya kecil langsing terbuat dari sedotan oke seperti apa cara membuatnya bro ikuti terus ya bahan-bahan yang kita butuhkan ini bro ini pertama lidi terus sedotan yang pastinya terus sandal bekas bro terus lagi senar pancing ukuran kecil terus anting-anteng ini bro kita potong dulu sedotannya ini bro sesuai yang kita inginkan seperti ini terus sandal juga kita potong kita ukur ini nanti kita sumbatkan ke sedotan bro jadi kita ukur seperti ini terus kita potong lagi setelah itu kita rapikan bro terus kita potong jadi dua yang satu pendek ini untuk yang di atas terus yang panjang untuk bagian bawah nih bro setelah itu kita lubangi seperti ini ujungnya kita buat meruncing ini bro ini bagian bawah terus lidi kita potong kita rapikan bro seperti ini seperti ini kita masukkan ke lubang jarum tadi ini yang bagian bawah nih bro terus kita masukkan ke dalam sedotan kita rapikan seperti ini terus yang bagian atas kita masukkan lagi nih bro kita geser terus kita rapikan bagian bawah ini kita belah nih bro ini untuk menempatkan anting-anting yang tadi nah kita belah seperti ini terus ini anting-antingnya ini yang bagian sebelah ini kita jepit bro lubang sebelah ini kita jepit terus yang bagian yang dijepit ini kita masukkan ke belahan lidi seperti ini bro setelah itu kita ikat terus dilen nah sekarang pengecatan ini bro saya menggunakan cat kayu dan besi ini bro ini kita warnai dengan warna yang terang bro supaya nanti jelas ini waktu posisi di dalam air setelah itu kita tunggu mengering dulu ini bro setelah kita rasa sudah mengering bro kita tambahkan warna lagi supaya lebih rapi nih bro dan lebih jelas setelah itu kita tunggu mengering lagi seperti yang tadi bro nah dah jadi deh pelampung siap dipasarkan pelampung ala kawan mancing oke cukup sampai disini dulu mudah-mudahan bermanfaat dan saya minta maaf jika ada kurang lebihnya terus jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat komentar bro oke sekian wassalam dan sampai hate selamat menurutu terima kasihtengla